Kak Sheriel mau dong lihat atau intip bagian dalam bukunya Ini aku kasih lihat ya, ini tuh bener-bener fokusnya ke dunia penerbangan So, kalian bisa lihat sendiri Tuh, ada kisah-kisah juga Nah, bener-bener semuanya tuh tentang di dalam cabin pesawat Buku ini bisa bantu kalian Biar nanti pada saat kalian daftar di dunia aviasi Kalian terbiasa dengan kata-kata atau bahasa Inggris yang ada di pesawat Kalian bakal dapat banyak kosa-kata baru mengenai cabin crew Ataupun barang-barang yang ada di dalam cabin Nah, ini sedikit gambaran bagian dalam buku ya guys Jadi, dua buku ini bedanya dalamannya itu adalah materinya Terus, kalau soal-soal kayak gini Kak Sheriel kan aku belum pernah terbang, Kak Sedangkan aku gak tau itu apa nama-namanya di dalam pesawat Kalian bisa lihat kunci jawaban di halaman paling belakang guys Walaupun kalian gak bisa ngerjain At least setelah kalian lihat kunci jawaban Kalian tulis jawabannya disini Kedepan bisa jadi pelajaran untuk kalian So, bermanfaatkan buat kalian kedepannya Nah, disini aku bakal bantu kalian Coba ngerjain beberapa soal Kita kerjain sama-sama ya Misalnya, mana nih yang? Kita start dari yang paling mudah Ini ada seatbelt Nih, jawabannya Seatbelt Kemudian ada safety card Kalian setiap naik pesawat pasti sering lihat Kemudian ada ini No smoking sign Kemudian ada silinder Oxygen Oksigen Silinder Kemudian ada firex Kemudian ada life vest Life jacket guys Maaf, kalau disini life jacket Kalau di pesawat aku namanya life vest Sama aja sih Kemudian ada emergency lighting Kemudian ada crash x Kemudian ada apa lagi nih Oh iya, aku mau jelaskan sedikit Ini kan dua-duanya tentang medical kit Dari mana aku bisa tahu bedanya First aid kit dan medical kit First aid kit itu guys Dia itu lebih ke obat-obat sehari-hari Kemudian kalau medical kit itu Biasanya obat-obat yang udah ke luka serius Kemudian medical kit itu Biasanya isinya lebih komplit Kalau di pesawat Medical kit itu setahu aku ya Seingat aku tuh hanya boleh dibuka oleh dokter Ataupun udah keadaan emergency Yang udah bener-bener membutuhkan peralatan yang ada di dalam sini Sedangkan kalau first aid kit itu Bisa dibawa oleh pramugari juga Tapi di pesawat juga disediakan ya Jadi kalau first aid kit itu Lebih ke obat-obat sehari-hari Dan ya ini kurang lebih bagian dalamnya Kalian bisa lihat Ini bisa buat jadi kalian belajar Ini emang fokus ke cabin crew Jadi bagian dalam bukunya memang tentang Aviasi atau untuk cabin crew Kak Sheryl apakah buku ini penting Untuk bisa jadi pramugari? Menurut aku penting Kenapa? Jadi nanti kan kalian bakal nemu nih Bahasa Inggris-bahasa Inggris Yang kalian gak tahu artinya Tapi itu sebenarnya penting untuk di pesawat So dengan buku ini Kalian secara tidak langsung bisa belajar Walaupun ini isinya bahasa Inggris Ketika kalian gak ngerti Kalian translate sendiri Terus kalian tulis di bawahnya artinya apa Begitu cara aku belajar bahasa Inggris Nah buat kalian yang mau order buku ini Kalian bisa langsung DM Instagram Mini Airport ya guys Dan buku ini tuh jumlahnya terbatas Aku yakin kalian pasti bakal susah banget Mencariin buku ini So buat kalian yang minat buku ini Kalian bisa DM langsung di Instagram Mini Airport Oke? Thank you Oh ya guys Aku lupa Kita juga ada buku sakunya ya Ini tentang bahasa Inggris juga Tentang percakapan Kayak cara nawarin makanan Gitu-gitu Ini versi singkatnya Yang bisa kalian bawa nanti Selama training Atau selama kalian terbang Ini buku dari Mini Airport Kita yang produksi sendiri Jadi buku ini betul-betul terbatas Kemarin udah sempet show out Banyak banget Sekarang kita produksi lagi Ini kita produksinya Cuma 20 buku So buat kalian yang minat Bisa DM sekarang Di Mini Airport Ataupun di Shoppingnya kita Mini Airport ya guys Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!